Guna menindaklanjuti semua rekomendasi atau saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu setempat, KPU Kabupaten Soekrib Jawa Timur mengklaim sudah selesai diperbaiki terkait dengan penyusunan data pemilih hasil pemutangkiran untuk pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang. Dari total kurang lebih 13.000, temuan bawah selu terkait pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang disarankan untuk diperbaiki. Dari jumlah tersebut yang terkait dengan data pemilih TMS atau tidak memenuhi syarat dan pemilih baru ada sebanyak 12.715 orang. Sementara Komisioner KPU Sumanap mengatakan, dari semua yang disarankan bawah selu untuk dilakukan perbaikan usai ditindaklanjuti, tidak semuanya bermasalah, sebab ada beberapa yang sebelumnya sudah diperbaiki oleh PPDP pada saat coklit. Kita memilih hasil pemutangkiran, jadi kemarin kami sudah melaksanakan coklit, dari hasil coklit itu kemudian kami susun menjadi ABKWK. Sebelum ini juga ada beberapa saran perbaikan dari kawan-kawan bawah selu, sehingga kami sudah selesai menindaklanjuti semua saran perbaikan dari bawah selu. Pihaknya juga menambahkan salah satu contoh by name yang disarankan di TMS-kan oleh Bawaslu karena meninggal dunia. Ternyata saat dilakukan pengecekan oleh PPS sudah di TMS oleh PPDP.